AR, seorang pengedar ganja asal Depok, Jawa Barat, dibeku kesat narkoba polres meter Bekasi di wilayah Setu, Bekasi, Jawa Barat. Petugas menangkap AR berkat laporan warga terkait adanya peredaran narkoba di wilayah Setu, Bekasi. Polisi terpaksa menghadiahi timah panas pada kaki kiri tersangka. Lantaran melakukan perlawanan saat polisi melakukan pengembangan yang mengarah ke gudang ganja di salah satu apartemen di Depok, Jawa Barat. Di apartemen yang menjadi gudang ganja, petugas berhasil menemukan 200 paket ganja kiri. Kepada polisi, AR mengaku mendapatkan ratusan kilogram ganja dari salah satu warga binaan berinisial AMR dan tersangka mendapatkan upah 1 juta rupiah dari setiap 1 kilogram paket ganja. Satres narkoba Polres Metro Bekasi, Alhamdulillah telah berhasil melakukan pengungkapan terhadap jaringan pengedar ganja yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi. Kalau memang kita memprediksi bahwa akhir tahun ini biasanya Jakarta dan sekitarnya akan dibanjiri dengan barang-barang seperti ini, narkotika maupun obat-obatan. Pengedar ya? Iya pak. Untuk daerah Depok dan Bekasi atau Suruh Jakarta? Untuk Bekasi pak. Bekasi aja? Jadi 200 kilo ini akan diadarkan di wilayah Bekasi gitu? Iya pak. Ini habis gak 200 kilogram biasanya? Habis? Iya pak. Berapa lama? Satu minggu atau satu bulan dengan 200 kilogram ini? Kamu pasarkan? Seminggu. Seminggu? Seminggu. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman mati atau kurangan penjara selama 20 tahun penjara karena melanggar pasal 114 nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Agustian Badar TV Bekasi.